David Kevin Rumah Kik hadir di latihan Persib Bandung pada Jumat, tanggal 18 November 2022. Setelah dirinya menjalani operasi lutut kaki kiri, David Rumah Kik masih ditopang dua tongkat untuk berjalan. Tak banyak aktivitas yang bisa ia lakukan. Ia hanya duduk di pinggir lapangan menyaksikan rekan-rekannya bermain di game internal. Setelah operasi perkembangan puji Tuhan sudah bagus tidak butuh waktu sampai enam minggu. Cukup dikasih lurus. Ia tak butuh lama, perkembangan bagus, kabar Rumah Kik. Seperti diketahui Rumah Kik mendapatkan cedera anterior Kruciate Ligamen, ACL, ketika melangsungkan game di latihan Persib. Cedera didapat dalam masa persiapan Persib jelang menghadapi Persija Jakarta di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Ia harus ditandu keluar lapangan, kemudian melakukan observasi, akhirnya membutuhkan tindakan operasi. Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 yang tengah dihentikan membuat Rumah Kik bisa memiliki waktu untuk pemulihan tanpa banyak melewatkan pertandingan Persib. Namun ia mengatakan fokusnya kini hanya kesembuhan yang berproses sesuai anjuran medis. Kalau saya mungkin fokus nomor 1 sekarang sembuh dulu, sembuh yang utama. Lalu saya akan meningkatkan performa fisik, ungkapnya. Ia tak begitu yakin bisa comeback ketika Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 masih berjalan. Ancaman ia absen sampai musim kompetisi ini berakhir masih berlaku. Namun Rumah Kik enggan menyerah dan berusaha untuk pulih secepatnya. Mungkin yakin 60-70% lah. Saya cepat sembuh saja. Puji Tuhan bulan depan sudah lepas. Tongkat, bulan Desember sudah lepas makanya enggak butuh waktu lama. Saya punya semangat mau sembuh cepat. Tandas.